Alasan rumah diribohakan Siti Fatimah mengaku sakit hati, lantaran telah dicerai secara sepihak oleh suaminya, karena faktor orang ketiga. Dirinya beralasan, rumah hasil jerih payah yang ia tabung sejak 2015 ini sengaja dirobohkan, lalu direnovasi sesuai dengan desain semestinya. Dengan harapan supaya lebih bagus, serta bisa ditempati oleh anaknya. Saya ingin membangun yang lebih baik, biar ini nanti kalau misalkan rokok ya, kan nanti otomatis saya juga yang kena gitu loh, makanya itu. Setelah lebaran, saya kemarin kan lebaran di sini, ada mertua, mantan mertua, sama kakak ipar, laki-laki kan gitu. Saya sudah bilang sama mereka, saya mau renovasi rumah ini, mereka bilang juga oke, memang ini hakmu, ini rumah kamu, saksinya ada, ini anak saya. Ini anak saya. Menantu saya nggak saya bawa, sebab kasihan dia orangnya hamil kan. Jadi setelah mereka bilang seperti itu, saya langsung klarifikasi sama Pak Ete, langsung laporan, dan juga laporan sama Pak Kamitua. Ini ada Pak Kamitua di sini. Jadi setelah udah deal semua, saya baru besoknya datangin Bigo ke sini gitu loh. Mau saya renovasi, biar rumahnya bagus, terus biar bisa ditempatkan anak saya. Cuma itu saja. Tapi setelah ini ya, kayak gini, saya diruwet, nggak tahu kenapa, mau renovasi rumah sendiri, tapi diruwet. Kalau ruwetnya itu ruwet gimana? Lain, semua ada, kata-kata harta gonung gini lah, gimana lah gitu. Memang secara sertifikat ini, haknya punya ibu atau punya suami? Saya memang dulu beli ya, belinya, suatu itu di Hongkong. Karena ibaratnya kita kan suami istri kan, saya tuh percaya banget sama keluarga sini, saya percaya banget gitu. Tapi merekanya yang nggak bisa dipercaya gitu loh. Terus kayak surat-surat, semua itu juga mereka yang bawa, kemarin tak minta, katanya nggak, nggak ada. Disimpen, dicari juga nggak ada, katanya seperti itu. Sekarang ini saya kepingin, datang ke tempat yang punya tanah, saya mau tanya, ini sebenarnya ukurannya seberapa? Sebab awal saya beli katanya 26 ruw, 26 ruw. Nah terus, kemarin saya juga teleponan sama yang punya tanah sini, orangnya itu, sekarang di Dubai ya kerja, dia bilang cuma 14 ruw. Terus, nah kemarin saya datang ke sini, katanya cuma 12 setengah. Ini yang bikin saya bingung. Makanya itu saya kepingin, saya bongkar bulu, terus nanti saya hadirkan yang punya tanah, mau saya ukur gitu. Seperti itu cuma. Kalau status pernikahan ibu dengan suami? saya dicerai tanpa pengetahuan saya. Seperti itu. Karena dia udah sama yang lain. Itu sudah proses hukum juga ibu ya itu? Saya belum proses hukum, sebenarnya saya inginnya gini, secara kekeluargaan, saya pengen ngerenovasi, sebab ini kan hak saya, ini rumah saya, ini saya yang beli gitu loh. Biar nanti, kan dia bilangnya di sini juga ada anak. Iya, saya juga ada anak. Jadi biar mereka berdua yang menempati, saya bagusin gitu loh maksud saya. Itu. Seperti itu. Langkah upaya setelah ini apa? Setelah ini kalau mereka minta jalur hukum, munggo. Saya juga bisa jalur hukum. Terima kasih. Kalau status tanah ini gimana? Status tanah ya? Kalau saya mikir, tetap saya akan jalur ke hukum juga. Saya akan cari yang punya tanah, punya lahan. nanti itu ibaratnya, uang pengiriman saya untuk bayar tanah ini kan, orangnya sekarang di Singapur. Jadi intinya nanti mungkin cuma klarifikasi sama HP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.